Hai, namaku Mila dan ini adalah Morvel, peliharaan ajaibu yang bisa berubah jadi apa saja. Robo Freeze memiliki empat pengaturan, mati, santai, tegas, dan sangat tegas. Jangan sampai kamu mengaktifkan yang sangat tegas. Kenapa tidak, Profesor? Tidak masalah. Ayo kita lihat Robo Freeze bisa apa. Kamu sepertinya anak yang baik. Sekarang kita lihat apa dia bisa menghentikan kejahatan. Karena para bandit yang menyebabkan masalah, Bapak butuh bantuan untuk pekerjaan Bapak. Morvel, berubahlah menjadi mobil polisi. Sempurna! Pastikan untuk merantai anjingmu. Oh, maaf Pak Polisi. Semoga harimu menyenangkan Nona Muda. Oh, terima kasih. Hati-hati untuk tidak menendang bola ke arah bunga. Tidak di kotaku, kamu kena denda. Apa? Tapi... Oh, bola aku. Oh, gala. Ada yang salah. Sekarang Robo Freeze pasti berubah menjadi sangat tegas. Lihat. Wow. Kamu kena denda karena berjalan di rumput. Aku bahkan tidak berjalan di rumput. Kamu mau berjalan di rumput. Apa? Kita harus memutar kembali tombolnya. Kejar dia, Morvel. Oh, gala. Itu dia. Coba lagi, Morvel. Morvel tidak bisa tangkap. Tidak bisa diterima. Ini harus dihentikan. Tapi bagaimana? Aku punya ide. Kita butuh Robo Freeze untuk mendatangi kita. Perubahlah menjadi megafon. Aku mau menginjak rumput. Berhenti. Kamu kena denda. Sekarang, Morvel. Kalian berhasil, Mila dan Morvel. Oh, gawat. Mungkin dua Peter Freeze itu terlalu banyak. Dari mana semua mainan hewan peliharaan ajaib ini datang tiba-tiba? Morvel tidak tahu. Ayo kita bersihkan semuanya. Jadi kita bisa memecahkan misteri ini. Ya. Tapi kita hanya berdua. Dan mainan ini banyak sekali. Wow, ada dua Morvel. Kerjasama. Kerjasama. Semuanya akan jadi lebih mudah jika kita bekerjasama. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan semua mainan ini? Dan juga dua Morvel. Itu karena Dabler. Kekuatan sihirnya bisa menciptakan salinan apapun. Sarang. Hmm, siapa ya itu? Selamat pagi, Pak. Kami adalah anggota pramuka sungguhan. Dan kami menjual kukis. Sepertinya lezat. Hmm, kurasa aku mau kukisnya. Oh, tidak. Mila, Morvel, para bandit mencuri Dabler. Oh, kita harus menangkap mereka. Tapi mereka sudah terlalu jauh. Apa yang kita bisa gunakan untuk menangkap mereka? Hmm, sepeda rata tiga. Masih kurang cepat. Morvel, berubahlah menjadi mobil polisi yang super cepat. Hmm. Itu mereka. Oh, gawat. Lari. Kemana mereka pergi? Aku yakin mereka ke arah sini. Hah? Lihat, Morvel. Mereka ada di belakang kita. Bagaimana mereka ada di sana? Sekarang kalian tertangkap. Oh-oh. Dabler tidak bersama mereka, Morvel. Kemana kalian membawa Dabler? Dabler? Mungkin dia bersama bandit instrumen dan bandit bulu. Terlalu banyak bandit. Atau dia bersama bandit Morvel. Tidak. Morvel, berubahlah menjadi... Dan kami adalah bandit blaster. Iya. Morvel. Mobil bandit yang baru bisa menggunakan kekuatan peliharaan ajaib manapun tanpa perlu menjadi pasangan manusia mereka. Dan dengan adanya Dabler, kita bisa menyalin diri kita. Roda, kita tidak mau jadi bandit Roda. Kita akan jadi... Bandit penjepit kertas. Kami, para bandit Morvel, telah mencuri Morvel. Bagus. Ayo kita ubah dia jadi bulldozer agar mudah mencuri roda mobil. Tidak. Ubah dia jadi pinset agar mudah untuk mencabut bulu. Kalian konyol. Kalian yang konyol. Kalian yang konyol. Oh, Morvelnya banyak sekali. Morvel, berubahlah menjadi bulldozer. Morvel, berubahlah menjadi pinset. Morvel tidak melakukan apapun. Tentu saja tidak. Karena kita belum memasukkannya ke mobil bandit. Jangan lakukan itu. Jika kamu mengeluarkan Dabler, kita hanya tinggal berdoa lagi. Kita kabur. Morvel punya rencana. Kita berubah jadi apa? Tidak. Morvel tidak punya rencana. Sepada roda tiga. Tidak. Itu tidak cukup kencang. Morvel butuh Mila. Akhirnya. Aku harus membawa Morvel kembali. Mila. Mila tolong Morvel. Mila buat rencana. Hai, Morvel. Ya, tapi ada terlalu banyak bandit. Jika mereka kerjasama, kita tidak bisa apa-apa. Bandit tidak bekerjasama. Bandit cuma bertengkar. Sungguh? Kalau begitu, kita punya kesempatan. Morvel satu. Berubahlah menjadi T-Rex. Morvel dua. Berubahlah menjadi robot. Morvel tiga. Berubahlah menjadi kipas besar. Sekarang kerjasama untuk meniup bulu-bulu itu. Oh, tidak. Morvel empat. Berubahlah menjadi lereng. Bandit dapler, kita butuh lebih banyak bulu. Tidak. Kita butuh roda. Lebih banyak roda. Itu ide yang konyol. Kamu itu ide yang konyol. Tidak. Kita butuh roda. Bulu. Bulu. Ini saatnya kita membebaskan dapler. Dadah. Morvel lain. Dadah. Dadah. Oh, tidak-tidak. Bukan itu yang harus kita lakukan. Iya, begitu. Morvel. Berubahlah menjadi robot besar untuk menangkap mereka. Apa? Oh, tidak. Dan kemudian ada empat Morvel dan empat bandit. Dan kejadian itu sangat seru. Wow. Kedengarannya sangat menakutkan. Tidak menakutkan? Tapi para bandit tidak bekerja sama. Dan kami kerja sama. Dengan begitu, kami selamatkan dapler. Dan kemudian hanya tersisa satu Morvel lagi. Nua Morvel. Nua apa lo, Kang? Hei, Yorn. Iya, Stein. Aku senang kamu adalah bandit yang tersisa. Saat yang lainnya menghilang. Oh, aku juga, Stein. Selamat malam, Yorn. Selamat malam, Stein. Oh, gawat. Apa yang terjadi di sini? Itu adalah portal waktu. Astaga naga, bagaimana ini bisa terjadi? Benda-benda ini tidak seharusnya di sini. Pasti ada orang yang mencarinya. Kita harus mengembalikan semuanya ke waktu asalnya. Ide yang bagus, Mila. Mesin mungil ini kelihatannya sungguh berteknologi tinggi. Benar. Pasti berasal dari masa depan. Kamu benar. Ayo kita pergi. Pemberhentian pertama, masa depan. Iya. Tunggu sebentar. Hmm, sepertinya ini bukan masa depan. Oh, gawat. Pria di sana itu dalam bahaya. Morphle, berubahlah menjadi petero-daktil. Terima kasih karena menyelamatkanku sesama penjelajah waktu. Kalian tidak akan percaya apa yang terjadi. Aku sedang meneliti tempat ini saat tiba-tiba remote waktuku menghilang. Apa ini milikmu? Apa ini milikmu? Ah, iya. Terima kasih banyak. Oh, sekarang aku bisa pulang. Baiklah, tangan tetap di dalam kendaraan. Pemberhentian berikutnya abad pertengahan. Ya, ayo kita kembalikan pedangnya. Sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk pedang dari abad pertengahan. Karena ini memang bukan abad pertengahan. Apa yang salah dengan mesinnya? Itu dia. Itu pedang warisan keluarga ku. Mereka mencurinya. Warisan keluarga? Kami tidak mencurinya. Kami datang untuk mengembalikannya. Itu yang dikatakan para pencuri. Polisi, takkap mereka. Oh, gawat. Ya, setidaknya pedang itu sudah ada di tangan pemiliknya. Tapi Prof bingung kenapa hari ini tidak lancar. Jangan menyalahkan dia, Profesor. Kita masih punya satu benda lagi. Itu benar. Oh, iya. Ayo kita lihat kemana kita sekarang. Kita sampai abad pertengahan. Akhirnya, memang sedikit terlambat. Tapi kita sampai. Tapi aku penasaran dari mana telur ini? Astaga naga. Kenapa semua orang berlari? Kalian punya telur naga? Tolong, kembalikan pada sang naga. Cepatlah. Jadi itu induk naga yang mencari telurnya. Kita harus mengembalikannya. Tapi bagaimana? Morphle, berubahlah menjadi naga juga. Siapa ini? Orphle, apa itu kamu? Jadi, semua masalah yang terjadi hari ini karena kamu, ya? Karena kamu, induk naga ini hampir kehilangan bayinya. Ya, ada sedikit masalah. Tapi semua sudah mendapatkan barang mereka kembali. Ya, Profesor harap Orphle tidak mengulanginya lagi. Morphle, ayo kita mengerjai ayah. Oh, ya. Berubahlah menjadi aku. Bagus. Sekarang kenakan pakaian ini. Kau terlihat sama persis denganku. Ya. Oke. Ayo kita mengerjai ayah. Oh, itu kau, Mila. Aku tidak melihatmu turun tangga. Itu karena aku masih di atas sini. Ah, tapi... Ah, berarti kamu adalah Morphle. Ya. Hai, Mila. Apakah mudan Morphle mau main? Mila, Morphle tidak di sini. Tapi, tapi Mila main. Bagus. Ayo main. Troi tidak sadar kalau itu Morphle. Hai, Mila. Kita mau main apa nih, Mila? Kamu memang selalu bisa memikirkan permainan yang menarik. Ya. Kejar. Kejaran. Oke, Mila. Kamu jaga. Apa? Wow. Hahaha. Tenang. Wow, sekarang hanya perlu menangkap Sarah. Tapi ada di mana dia? Aku, aku di atas pohon. Sepertinya aku tidak bisa turun deh. Oh-oh. Mila, tolong. Tunggu sebentar. Kamu bukan Mila, kamu Morfel. Oh. Terima kasih, Mi. Morfel. Wow, sepertinya Morfel tidak bersama kalian. Tapi, Stan, bukannya itu Morfel. Dan tanpa Morfel, kami bisa ejak kalian sesuka hati. Kamu pendek sekali. Lepaskan aku. Kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Dari mana datangnya bola itu? Aduh, apa yang terjadi? Ayo kita pergi, Stan. Iya. Itu Mila lagi. Jangan ganggu kami. Kamu mengerjai mereka dengan baik, Morfel. Aku sangat bosan deh tanpa Morfel. Ayo kita cari dia. Itu Mila. Oh, tidak. Hah? Aku adalah pahlawan super terkuat. Aku bisa mengangkat mobil ini dengan mudah. Morfel, ayo kita bantu mereka. Aku juga seorang pahlawan super. Dan aku bisa terbang. Tolong, tolong. Barki cuma mau main. Dia tidak akan menggigit. Cepat usir dia dari sini. Jangan ganggu wanita itu, Bapak. Terserah. Terima kasih banyak, pahlawan super. Pada siapa aku bisa mengucapkan terima kasih? Siapa nama kalian? Aku? Kami tidak bisa beritahu. Kami adalah pahlawan super bertopeng. Dan kami memiliki identitas rahasia. Kembalikan piala-piala itu. Tapi aku tidak pernah dapat piala di sekolah. Iya, sekarang aku jadi penari balet nomor satu di wilayah ini. Oke, oke. Ini ku kembalikan penghargaannya. Tidak, tidak. Kau boleh simpan yang satu itu. Tulisannya? Terbaik karena sering tertangkap. Kita sang juara, Stan. Iya. Kita sudah di sini bersama orang-orang yang menyelamatkan semua piala kota. Kami punya pertanyaan untukmu. Siapakah kalian? Kami tidak bisa memberitahu. Kami adalah pahlawan super bertopeng. Kami memiliki identitas... Aku, Troy. Aku, April. Morvel. Oh. Hari ini panas banget. Ya. Morvel mau es krim. Itu ide bagus, Morvel. Bagaimana kalau kamu belikan kita es krim dari truk es krim di sana? Yeay. Jangan lupa belikan satu untuk ayah. Oke, ayah. Tukang es krimnya mau pergi. Gawap. Ayo, kita kejar. Morvel, berubahlah menjadi mobil balap es krim. Hah? Kemana tukang es krimnya? Jembatannya dibuka. Cepat! Fiu, menyenangkan sekali. Hai, anak-anak. Apakah kalian mau es krim? Iya, mau. Bagus sekali. Nah, aku punya es krim coklat, kemudian vanila, stroberi, jalapeno, kemudian semen, ada rasa bawang bombay mentah, ada rasa mayonaise, dan... Aku mau vanila. Coklat. Dan bawang bombay mentah untuk ayah. Aku yakin ayah pasti suka. Iya. Benarkah? Baru sekarang rasa yang ini terjual loh. Terima kasih banyak, iya. Ayo, Morvel, kita kembali ke ayah sebelum es krimnya meleleh. Kejar mereka, Morvel. Mereka berhenti mengejar, Yor. Oh, kami belum berhenti. Hmm, benar-benar butuh es krim sekarang. Kami kembali, ayah. Bagus. Oh, es krim meleleh. Oh, gawat. Ayah sungguh menginginkan es krim. Oh, gawat. Akanku belikan lagi. Kami akan segera kembali, ayah. Halo, kembali lagi. Es krim bawang bombay mentahnya satu lagi. Wow, ini kedua kalinya aku menjual es krim bawang bombay mentah. Kembali ke ayah, Morvel. Cepat. Ya. Ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Bandit. Oh, bandit. Ini adalah es krim kami sekarang. Iya, punya kami. Apa itu es krimku? Maaf ya, Pak. Kami tidak bermaksud. Dem, bah, lingkat. Terima kasih, Mila dan Morvel. Es krimnya tidak meleleh. Rasa bawang bombay mentah. Oops. Hai, Morvel. Oh, bagaimana keadaanmu? Morvel baik-baik saja. Kasian sekali, Morvel. Sepertinya kamu masih sakit. Kamu perlu banyak istirahat agar cepat sembuh. Jangan khawatir, Morvel. Ayah dan aku akan mengurusmu. Hai, Mila. Hai, April. Apa kamu dan Morvel bisa pergi main? Aku sih memang mau main. Tapi Morvel sakit. Dan aku sudah bilang bahwa aku akan menjaganya. Morvel sudah bayikan. Hacu. Hacu. Tidak, Morvel. Kamu butuh istirahat agar cepat sembuh. Tapi, 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 tapi. Tidak, Morvel. Kamu boleh pergi main, Mila. Ayah yang akan menjaga Morvel. Makasih ya, Ayah. Banyak istirahat ya, Morvel. Sampai jumpa, Morvel. Sekarang, Morvel. Bagaimana kalau ayah bacakan cerita? Morvel. Morvel mau main dengan Mila. Morvel lebih baik. Mila. Di mana, Mila? Morvel bisa keluar. Hai, Morvel, kamu baik-baik saja. Morvel mencah, mencah, mencari. Aku takut sama tikus. Morvel minta maaf. Morvel minta maaf. Morvel minta maaf. Pergi kamu, macan jahat. Pergi. Semoga kamu diberkati. Oh-oh. Hacu. Alang-alang merah keberuntunganku sekali lagi sangat berguna. Nila, kamu di sini. Nila, kamu di sini. Morvel. Morvel. Nila. Apa yang kamu lakukan di luar? Mor-Morvel mau main. Tapi kamu sedang sakit. Kamu butuh istirahat. Ayo kita pulang, Morvel. Aku akan tetap bersamamu. Haci. Mor-Morvel tidak sakit. Itu bagus, Mor-Morvel. Hacu. Oh-oh. Oh, tidak. Lihat. Pak Laurens dan mekanis Joe sedang menghancurkan kota. Kenapa mereka melakukan itu? Tidak di kotakku. Tembak dia dengan senar hipnotis, Sean. Ikuti kami. Baik, Pak. Morvel. Berubahlah menjadi robot raksasa. Hentikan Laurence dan Joe saat menghancurkan kota, Mor-Morvel. Tidak, Mor-Morvel. Bantu mereka menghancurkan kota. Oke. Bapak bandit. Oh, tidak. Mor-Morvel jadi jahat. Aku menyukainya. Karena sinar hipnotis ini, semua orang harus melakukan apa yang kami perintahkan. Oh, gawat. Ayah, kita harus mengikuti para bandit itu. Mereka menghipnotis Mor-Morvel. Bagaimana hentikan mereka kalau Mor-Morvel tidak melakukan apa yang kamu perintahkan? Oke, kita mulai bandit, Jorn. Aku yakin ini keberhasilan, Stey. Ibu. Ada dua orang di sini yang ingin mengatakan sesuatu pada ibu. Hah, wah, bukankah ini anak-anakku yang tidak berguna? Ibu tidak punya waktu untuk kalian berdua sekarang. Presiden tidak akan mengancam dirinya sendiri. Beritahu, beritahu. Anak-anak ibu adalah penjahat terhebat yang pernah saya lihat di kota saya. Dan mereka benar-benar sangat jahat. Apa yang Anda bicarakan, anak saya tidak pernah jadi penjahat sungguhan. Dan sekarang mereka bahkan membawa polisi ke rumah. Wah, kalian berdua penjahat yang lebih buruk daripada yang ibu bayangkan. Tapi... Ibu, beritahu bahwa kami adalah penjahat yang hebat. Benar, katakan bahwa ibu bangga pada kami. Hentikan, bandit. Kenapa harus? Kamu kan cuma seorang anak kecil tanpa kawan merahmu. Semuanya tangkap mereka. Kenapa orang-orang ini mengikuti perintahmu? Apa kamu menghipnotis mereka? Orang tidak boleh melakukan apa yang kamu perintahkan karena kamu memaksa. Mereka melakukan yang kamu perintahkan karena mereka setuju denganmu. Dan karena menghancurkan kota, kalian berdua akan dipenjara. Anak-anak saya akan dipenjara. Benar, ibu. Kami berdua memang selalu ditangkap. Oh, anak-anak. Kalian ternyata penjahat sungguhan. Ibu sangat bangga pada kalian. Apa kamu dengar itu, Stain? Ya, aku dengar, John. Ya, aku dengar. Kotanya terlihat sempurna lagi. Ayo, anak-anak. Waktunya tidur sekarang. Tidak, ayah. Kita belum mau tidur. Dan kita harus melakukan apa yang dikatakan orang jika kita setuju dengan mereka. Itu benar. Tapi anak kecil harus melakukan apa yang ayah mereka katakan. Hanya ayah saja. Dan ibu. Dan guru di sekolah. Dan pak polisi. Dan nenek. Dan kakek. Siapa lagi? Oh, gawat. Tangan Troy terluka. Ayah rasa dia harus ke dokter. Morphle, berubahlah menjadi ambulans. Ayo kita pergi, Morphle. Oh, tidak. Jalanannya macet banget. Morphle, lewat atas. Yeay. Ini bagus sekali, Morphle. Tapi aku punya ide yang lebih bagus. Morphle, berubahlah menjadi ambulans terbang. Terima kasih banyak karena sudah membawa Troy ke rumah sakit, Mila dan Morphle. Saat aku dewasa, aku juga mau jadi dokter. Jadi aku bisa membantu orang agar lekas sembuh. Seperti Anda. Itu bagus sekali, Mila. Tapi biar Bapak kasih tahu ya. Bapak tidak hanya membantu orang. Bapak juga dokter yang mengobati semua makhluk mitologi yang hidup di kota ini dan sekitarnya. Akan sangat membantu jika Bapak bisa menggunakan ambulans sebat ini untuk mengunjungi pasien mitologi Bapak. Ya, tentu saja. Pemberhentian pertama adalah Pulau Bintang Laut. Terima kasih telah menonton! Berikutnya adalah Raksasa Gunung. Lihat! Lihat! Itu dia! Ayo kita coba lagi, Morphle! Bagaimana kita akan mencapai Raksasa Gunung? Aku punya ide. Morphle, tambahkan mesin jad ke mesin ambulansnya. Bagaimana kita akan mencapai Raksasa Gunung? Terima kasih banyak. Morphle sangat. Tidak! Sepertinya Morphle si ambulans tertular flu dari salah satu pasien. Morphle yang malang. Tolong buat Morphle sembuh ya, Pak Dokter. Bapak akan memberinya obat. Tapi sisanya tergantung kamu, Mila. Morphle. Karena hal terpenting yang Morphle butuhkan adalah cinta dan perawatan. Ayah dan aku membuatkan musop ini, Morphle. Zaman dahulu kalah ada ambulans kecil berwarna merah dan dia tertular flu. Lalu dia sakit berat. Tapi ambulans merah kecil itu juga dirawat baik oleh keluarganya. Lihat Morphle, ada dinosaurus di mana-mana. Wow! Ah, Mila dan Morphle, bagaimana tentang taman dinosaurus yang baru ini? Taman dinosaurus? Benar. Bapak dan Profesor Rashid membawa dinosaurus ini ke masa kita. Karena semua orang suka dinosaurus. Bukan begitu, sobat kecil. Benar sekali. Bukannya ini berbahaya? Tentu tidak, Mila, kalau yang ini aman dan dia tidak makan manusia. Baguslah kalau begitu. Tapi, Mila, kalau T-Rex yang ini... Kelihatannya itu tidak aman. Tenang saja. Ini kandang terkuat di dunia. Asal jangan sentuh tuas ini ya. Ini yang mengontrol pintunya. Coba lihat. Ah, tuasnya macet. Semuanya lari! Cepat, Morphle. Berubahlah menjadi T-Rex juga. Kembali ke masa lalu. Bila, ada dua dinosaurus yang berhasil kabur ke kota. Jika bisa membawanya kemari, Bapak akan mengembalikannya ke masa lalu. Baiklah. Ayo, Morphle. Berubahlah menjadi helikopter. Tolong, hentikan. Itu kan bukan pohon. Hmm, sepertinya dia lapar deh. Aku rasa kita bisa memancingnya dengan makanan, berubahlah menjadi robot. Ambil pohon itu, Morphle. Ambil pohon itu, Morphle. Ambil pohon itu, Morphle. Tinggal satu lagi. Hah? Pasti ada kejadian di luar taman. Hei, cepat menyingkir! Oh, oh, oh. Dia kuat, tapi tidak sekuat dirimu, Morphle. Berubahlah menjadi bulldozer. Hei, Dino! Sekarang angkat dia, Morphle. Terima kasih, Mila dan Morphle. Tanpa kalian, kami pasti benar-benar kualahan. Kerja yang bagus. Tapi bagaimana dengan taman ini? Tanpa dinosaurus, tamannya jadi terlihat membosankan. Nah, bagaimana jika Bapak mengadakan piknik? Hmm, ya, piknik! Bersama dinosaurus! Saya akan berada ke tempat lain. Hei. Bersama. Kau. Kau.